Eits, iklan dulu nih cuy Untuk kalian yang mau top up game mobile seperti Ragnarok Origin, Tower of Phantasy, Genshin Impact, Pipa Mobile, bahkan game booming yang akan rilis di bulan ini Game Dragon Age 2 Evolution juga nanti bisa kalian top up disini cuy Jadi tinggal pilih game kesukaan kalian Caranya gimana ini mas? Oke, tinggal klik link yang ada di deskripsi Pilih game yang lagi kalian mainkan Contoh nih, maswan kasih contoh game Tower of Phantasy Setelah kalian masuk ke menu ini, ketik UID kalian, server, dan nickname Jangan sampai salah nih, habis itu pilih paket yang pengen dibeli Lalu pilih pembayaran lewat apa aja, bisa BCA, BRI, bahkan lewat Indomaret ataupun Alpamat Dan terakhir jangan lupa masukin kode pocher, ketik maswan ID Kalian akan mendapatkan bonus diskon up to sampai 2,5% Menarik bukan? Dan juga nantikan bonus-bonus yang lainnya Yo, halo semua selamat datang di channel maswan ID Banyak nih yang sering mampir di live streamingnya maswan Nanyai carma aslinya maswan itu yang mana sih? Car aslinya maswan itu di server mana? Oke, nah ini nih Tak tunjukin car aslinya maswan, nicknya itu CNC maswan ID Yang bermain di server SH2 Sainhaven cuy Caranya ini biasa banget sih, gak ada spesial-spesialnya cuy Hmm, biasa banget nih Gak ada yang wow, misalnya kayak ketika hitnya cuma 40% Ketika damage-nya itu 191 dan penal damage-nya 21% Ini maswan masih pakai pet grade-nya acu Dan juga masih tier 2 Masih usaha mau ke tier 3 ini Anjirlah ya Oke Malahan jadi tukang roasting cuy ini Cair, kalau kalian ngikutin live streaming maswan Sering banget ini ngerosting car-car gladiator Apalagi Kalau ngejoki car gladiator Buset, di roasting habis-habisan Ngapain main job kayak gini Damage sulit, gameplay elit Anjirlah Oke, mungkin ada yang heran nih Kok gak sesuai judul thumbnail-nya sih mas Apa yang ada di thumbnail dan juga di isi videonya beda Eits, tunggu dulu nih Mana nih yang caranya mau di-review? Tuh, 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 tuh Di samping cuy Di samping itu car yang mau kita review Bisa dibilang salah satu top monlor Bahkan bisa dibilang monlor paling gacor cuy Kalau kita lihat dari start dan atributnya Nah, gak sabar Oke, kita gaskin Oke, ini udah kita login-kan akunnya Nick Fancy dari Guild Infamous Dari server S2 Science Heaven cuy Gacor gak nih? Gacor kali lah ya Untuk CP-nya ini Di angka 189.960 Tinggal 40 CP lagi menjadi 190.000 nih Udah bisa lah Bentar lagi 10.000 lagi CP bisa nyamain Car top 1 monlor all server cuy Siapa itu? Ya itu Kurion si Pawang Naga Ini bisa banget nih Bisa banget ngalahin cuy Kenapa tuh mas? Nanti kita bahas Oke Pertama kita bahas apa dulu nih cuy? Kita bahas mungkin di equipment dan status dan inventory di akun ini Oke, kita ke menu karakter terlebih dahulu Nah, disini Oke, kita bahas dari mana dulu? Nah, disini dari basic startnya disini powernya udah 2.546 Oke, termasuk terbilang tinggi nih cuy Terbilang tinggi Dan ini juga power segini Untuk startnya itu udah terbilang untuk akun-akun wailer Oke, lanjut disini Tag-nya gede nih cuy Tag-nya gede banget nih Tanpa bug ini ya Tanpa bug twitter Tag-nya 48.723 Kalau Charco yang terakhir mask on upgrade itu di angka 8.000 Ya, asisnya kurang memadai cuy Oke, lanjut Depth-nya ini di angka 5.600an Elemennya drag di angka 2.730 Disini juga ada fire ya Mungkin fire sama dragnya ini berkesinambungan banyaknya cuy Mungkin banyak lebih dapat fire-nya ini kayaknya Oke Disitu kita lihat di attribute start Attack-nya di 8.700 Kertical-nya wow banget ini Kalau lihat dari attribute start kayak gini Udah pasti bisa nebak kalian Pasti path-nya ini Kemungkinan ya bisa tebak lah Ini adalah path naga tier 2 Nanti kita bahas Oke, disini critical hit-nya untuk di angka 3000 Yaitu sebesar 60,8% Wow Gacor cuy Gacor banget Habis itu dilanjutkan sama critical damage-nya 200% Mantep kali nih cuy Ini 200% itu Maswan bisa bilang Minimum critical damage yang harus kita punya Biar damage-nya itu mantep kali Habis itu disini ada final damage sebesar 42,2% Gacor kali Habis itu disipennya kayak gini Nah disini Maswan coba bahas Tentang ekip Hampir rata ini ya Buf set mantep nih Untuk basic ini Start di ini Start di equipment Dan weapon-nya Udah hampir rata di power cuy Gokil nih Ini termasuk hoki lah ya Tinggal di helm Masih INT untuk basic-nya Kalau untuk attribute start ini Random sih Susah kita buat Nyaris sesuai elemen kita Maksudnya sesuai start attribute Atau start Skill dari karakter kita cuy Nah disini juga accessnya udah rata 27, 28 Waduh Berat kali nih cuy Untuk kalian yang mau tau aja Satu kali hand-hand Kalau di level 28 nih cuy Menghabiskan sekitar Diamond nih ya Diamond biru Atau purple diamond Sekitar 7200 diamond Apa aja yang kita mau beli Pertama 620 draconite Kalau kita konversikan Ke purple atau blue diamond Yaitu 6200 Nah kok Tadi bilangnya 7200 pas Seribunya itu adalah Buat kondomnya cuy Yaitu Ya nanti kita bahas Harganya itu Seribu blue diamond Jadi satu kali hand-hand itu Memakai budget 7200 diamond Untuk NHAN nassesoris Apakah worth it? Yang jelas Tidak sama sekali Oke kita lanjut ke bagian Eventory Oh disini udah dapet Yang tipe apa? Oh tipe water ya Gak cocok berarti Disini ada title Turning head into the street Disitu ada choice Oh disini Oh disini Kayaknya Untuk pet skillnya Belum ini ya Belum Mentok di level 10 Karena kebanyakan Masih di bawah Level 30an ini Iya kayaknya Belum mentok Oke kita lanjut Disini Banyak sekali Gambar handbook Mungkin ini Tukang ini cuy Tukang Jagal Mini boss Asik Habis itu Kita lanjut lagi Apa nih Eventorynya Tidak terlalu luas Ini tuh Kayaknya Kalau lihat dari eventorynya Ini Akun ini hoki Untuk gaca petnya cuy Nanti kita lihat Berapa nih Gaca petnya Ini termasuk hoki nih Karena Ada Cuma Sekitar Kurang dari 2000 Pet Semunik tiketnya Reset ya Disitu ini Ekle-ekeumnya Disini Wah ada Hampir seribu nih Ini juga ada seribu Mungkin mau gas ke ini ya Jewel level 13 Sepertinya belum mentok nih Kita lihat dari sini Ya ada 13 Ada 12 Ustaz ini Kalau rata 13 Kemungkinan Tembus gak sih ini 200 Bisa lah Bisa-bisa banget Sabi banget Ini tembus 200 KCP Oke kita lanjut Ke bagian Apa nih Mungkin aksesoris dulu Atau pet ya Pet dululah Kita ke bagian pet Nah disini Petnya Untuk Pet S dragonnya Cuma ada satu Yaitu Drax C Dragon Agify Yaitu Tier 2 Ya disini kok Tier 1 Kok tier 1 Disini Ini kodex nih Disini Pet dragonnya Tipe drag Tier 2 Tier 2 Kita lihat nih Skillnya level apa Ratanya Oke disini Rata-rata skillnya Di level 9 Dan di level 8 Apa aja yang dibawa oleh Si Kopen Untuk Skillnya Pertama Attack bonus Mantap ya Attack bonusnya itu Nambah Untuk di level 9 Yaitu 830 Attack bonus Dan nanti next level Di level 10 Nambahnya itu Seribu Kokil Pasti Bisa capai ini Di angka 9000 Untuk attack Powernya Oke disini Bawa skill Intelligent Disini juga Ada skill Yang nambah Attack power Bonus Di level 8 Itu menambah 3,3% Attack bonus Dan di level 9 Nanti 4,15% Dan nanti Di level 10 Yaitu 5% Attack bonus Nah disini Juga bawa skill Ketikal hit Di level 8 Itu menambah 130 poin Di level 9 106 Dan di level 10 Nanti menambah 200 poin Critical hit Bonus Oke Coba kita lihat Skill-skill yang lain Rata-rata Kayaknya di level 8 Di level 8 Oh disini Udah ada yang naik Kita naikkan dulu Oke Untuk Rata-rata Yang lain Berapa nih Tier 4 Tier 3 Mungkin nanti ya Mungkin kalau update nya Wow ini big update Di tanggal 11 Besok Tanggal 11 Apakah ada Kombin pet Untuk mendapatkan Pet Tier S Siapa tau Punus Oke Mungkin untuk Ini ya Untuk review Pet nya Cukup sampai disini Nggak ada yang perlu Di review Lebih jauh Untuk pet nya Udah Udah mantep kali Untuk pet Drag pun Oke punya sih Untuk meningkatkan Ketikal hit Ya biar Demiknya itu Kuning-kuning Oke siap Oke kita lanjut Untuk review Berikutnya kita Lihat Mungkin di Aksesoris nya Oke kita Lihat di Eh nanti Nanti dulu Kita lihat Perkembangan Jewelnya Kita lihat Jewelnya Cultivate Nah disini Rata-rata Untuk Jewel Di akun Di akun Kofens Akun mundur Ini Di Level 12 Level 13 Cik Wah Bentar lagi Kita Coba kita Total Berapa Yang udah Di level 13 Dari Wipon Satu Habis itu Dua Helio Udah Naik Habis itu Live 3 4 4 Ya Oh 4 Yang level 13 Sisa 12 Tapi Juga Ada Level Ini Cowernya Disini Masih Level 1 Disini Eh Loko Level 1 Level 13 Maksudnya Ini Dapat 13 Disini Kalau Butuhnya Berapa Kita Click Buy Butuhnya 100 Biji Lagi Oke Nah Untuk Kalian Belum Tahu Untuk Dari Level 11 Ke Level 12 Itu Butuh Berapa Gol Mas Wan Dan Mungkin Butuh Berapa Ini Juga Butuh Berapa Jewelnya Oke Disini Untuk Dari Jewel Dari Level 11 Ke Level 12 Itu Butuh Sekitar 1000 Lebih Untuk Jewelnya Dari Level 11 Ke Level 12 Dan Juga Butuh Golnya Itu 7 568 Ribu Gol Anjay Anjay Mabar Asik Habis Itu Kalau Dari Level 12 Ke 13 Butuh Berapa Butuh Sekitar 2000 Jewel Dan Juga Butuh Goalnya Yaitu 15 296 Kalau Gampang Ya Gini 13 Itu Kan Butuh 15 Juta Di 12 7 Juta Di 11 Butuh Sekitar 3 Setengah Juta Pokoknya Di 50% Ini 50% 50% 50% Kayak Gitu Oke Gacor Kali Untuk Jewel Nya Bentar Lagi Mungkin Habis Update Ini Digaskan Lagi Ini Coven Untuk Meratakan Jewel Di Level 13 Rata Ini Kalau Dapat Level 13 Kita Akan Membuka Apa Dragon Jewel Set Reward Yang Baru Mentok Disini Akan Nambah Power 100 Agility 100 Intelligence 100 Dan Juga Fisik Plus 100 Oke Mantap Refin Oke Sudah 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 Oke Kita Lanjut Mungkin Di Bagian Acessories Oke Acessories Decoration Kita Klik Decoration Nah Disini Rata-rata Untuk Level Acessories 27 28 Seperti Mas Son Bilang Tadi Untuk Satu Kali Gacha Acessories Di Level 28 Itu Butuh Berapa Ini Lihat Butuh Sekitar 620 Dragon 620 Dragon Itu Kalau Kita Komparisikan Ke Purple Diamond Atau Blue Diamond Itu Butuh 6200 Diamond Dan Kita Kalau Ngan Hanuda Di Atas 20 Itu Wajib Pake Protection Rune Yaitu Bisa Bila Kondom Kondom Buat Kita Kalau Gagal Dalam Men-Han Atau Men-Enchant Acessories Tidak Turun Walaupun Gagal Dan Juga Harganya Ini Yaitu 1000 Blue Diamond Jadi Satu Kalau Enhan Itu Membutuhkan Budget 7200 Blue Diamond Anjir Apakah Worth it Sangat Tidak Worth it Sama Sekali Oke Kita Habis Itu Lanjut Bahas Di Bagian Refin Dari Acessories Mulai Dari Ini Wow Lumayan Untuk Acessories Pertama Airing Airing Satunya Ini Nambah Dua Dua Opsi Attack 72 Sama 67 Untuk Untuk Kalian Kebingungan Nyari Stat Acessories Terbaik Yaitu Attack Power Nyari Attack Power Itu Susah Dibanding Atribute Stat Yang Lainnya Bisa Kalian Dapat Dari Fat Skill Ataupun Dari Equipment Untuk Mendapatkan Atribute Stat Kalau Attack Power Terbilang Susah Jadi Untuk Acessories Minimal Semal Mungkin Minimal Maksimal Attack Power Di Opsi Attack Power Itu Dua Biji Tiga Biji Malah Lebih Bagus Dan Cari Yang Di Atas 60 Untuk Maksimal Attack Opsi Attack Di Acessories Itu 80 Oke Di Ering Keduanya Ada Dua Juga 70 Dan 63 Abis Itu Di Ring 1 Wah Gacor Ini Attack Nambah 80 Dan Satunya 79 Wow 79 Kalau Ini 3 Aja Misal Mantap Oke Di Ring Kedua Di 72 Dan 73 Oh Nggak Ada Yang Stat 3 Opsi Attack Ya Coven Sini Nah Habis Itu Ada Attack 70 Dan Juga Attack Plus 77 Oke Itu Untuk Review Di Acessories Gacor Walaupun Nggak Ada Stat Opsi Yang 3 Attack Tapi Ini Termasuk Wow Banget Oke Habis Itu Kita Akan Lanjut Review Kemana Nih Kita Lihat Disini Mungkin Kita Lihat Dragon Runenya Ya Dragon Runenya Kayak Gimana Oke Disini Dragon Runenya Udah Mencapai Rating Kumulatif 831 Oke Kita Lihat Disini Disini Untuk Dragnya Wow Terbilang Hoki Untuk Dragnya Ada 5 Piece Atau 5 Biji Balok 1 Makanya Bisa Mencapai Rating Kumulatif 831 Oke Kalau Char Nya Si Kurion Masih Di 3 Jadi Belum Bisa Menaikan Di Rating Ini Kalau Untuk Kalian Yang Nanya Rating 100 Seribuan Atau 1077 Itu Berapa Mas Butuh Balok Satu Dari Elemen Sesuai Kalau Di Rating 1077 Itu Membutuhkan Balok Satu Yang Sesuai Elemen Job Kita Itu Butuh 9 Biji Jadi Balok Ini Susunan Dragon Rown Itu 22 Biji Balok Satu Dan Satu Biji Balok Tiga Jadi Dalam 22 Biji Balok Satu Itu Harus Ada 9 Elemen Yang Sesuai Kalau Kalian Mau Mengambil Rating Yang Ini Jadi 9 Biji 9 Biji Habis Itu Kalau Kalian Mau Rating 1300 Semua Balok Ini Harus Balok Satu Yaitu 25 Piece Balok Satu Oke Gacor Kali Nih Udah Mantep Rating Nya Udah Tinggi Elemen Lumayan Mantep Oke Kita Lanjut Mungkin Di Apa Nih Yang Belum Kita Bahas Nanti Hidangan Utamanya Terakhir Cuy Mungkin Kita Bahas Ke Bagian Mungkin Soul Game Soul Game Ada Yang Hoki Gak Disini Oh Gak Dapat Juga Drag Ini Jewel Yang Dari Ini Soul Game Yang Dari Dragones Kok Dragones Jawel Yang Dari Dragon Lair Si Dragon Ini Kan Ada Ini Kalau Kita Ngeklik Si Dragon Dragon Lair Disitu Kan Ada Dimana Dia Nah Ini Soul Game Yang Ini Soul Game Yang Ini Khusus Dari Si Dragon Susah Dapet Ini Ini Game Udah Mau 100 Haripun Si Dragon Udah Bergulat Selama Dua Bulan Lebih Gak Dapet Dapet Oke Kita Lanjut Ke Bagian Mon Mungkin Wow Cuy Si Kopin Ternyata Juga Punya Kereberus Mon Paling Mahal Kalau Kalian Nanya Ini Mon Harganya Berapa Mas Wah Ini Kita Liatin Di Eventory Ya Kalau Eventory Di Shop Habis Itu Kita Ke Bagian Skin Shop Kita Liat Paling Bawah Eh Keliatan Gak Sih Harganya Nah Ini Ini Harganya 60 Ribu Diamond Anjay Kalau Kalian Tanya Berapa Ini Mas Kalau Dikompresen Ke Rupiah Dihitung Aja Sendiri Oke Habis Itu Kita Lanjut Ke Bagian Mungkin Eferencing Atau Tampilan Kayak Dekor Outfit Nah Disini Kita Lihat Outfit Lumayan Banyak Lumayan Inilah Lumayan Dibeli Semua Oh Ini Kostum Renang Gak Dibeli Oke Rata Rata Udah Oke Punya Untuk Dekorasinya Ada Wing S-nya Ada Dua Yang Ini Belum Dapat Nih Atau Belum Nukar Twillight Twillight Wings Dan Juga Splendid Glatic Wing Oke Habis Itu Kita Ke Bagian Mana Lagi Yang Perlu Kita Tunjukkan Udah Habis Itu Kita Lihat Mungkin Ke Bagian Kita Lihat Satu Kali Lagi Untuk Tampilan Status Akunnya Kayak Gini Untuk Kalian Yang Baru Mampir Untuk Drak Elemen Di 230 70 Attack Power Di 8700 Antribute Ketikal Hit Nya Udah 60% Ketikal Damage 200 Dan Final Damage 42% Gacor Mas Mas Tadi Di Awal Ngomong Kenapa Cara Ini Lebih Gacor Dibandingkan Akun Kurion Satu Tag Power Ini Cukup Tinggi Untuk CP Di Bawah 190 Seperti Kalian Ketau CP Kurion Itu Udah Sampai Di Angka 200 2000 Jadi Misalah Dianggap Itu Chart Top 1 Monlur All Serper Khusus Di Monlur Tapi Untuk Start ACC Kurang Untuk ACC Masih Di Rata Level 23 Dan Juga ACC Start Masih Campur Sari Disini Udah Terbilang Bagus Banget Untuk Start Accessories Makanya Attack Power Terbilang Tinggi Di Akun Ini Untuk Start Atribusi Lebih Menang Ini Dibandingkan Char Kurion Walaupun Char Kurion Lebih Ke Oper All Start Bukan Ke Start Kaya Fokus Kali Ini Fokus Kaya Attack Power Lebih Gede Ketikal Hit Lebih Gede Oke Mungkin Kayak Gitu Nah Mungkin Ini Sajian Terakhir Sajian Terakhir Untuk Padnya Mas Liatin Lagi Padnya Tier 2 Drag Untuk Pad Skillnya Rata-rata Di level 9 Dan Di level 8 Oke Untuk Total Top up Berapa Ini Hidangan Terakhir Nanti Dulu Kita Lihat Di Dragon Slayer Festival Berapa Untuk Mendapatkan Pad Tier 2 Di Akun Coven Kita Lihat Di Festival Dragon Slayer Dan Di bagian Achievement Quest Gokil Lihat Tidak Sampai 3000 Gacha Pet Atau Propon Pet Semoninya Hanya Di bawah 3000 Kali Gokil 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 Ini Terbilang Sangat Hoki Untuk Car Boss KTV Yang Mas Wan Joki Sampai Gacha Pet 17000 Kali Gacha Oke Kita Lanjut Untuk Kalian Penasaran Berapa Kali Gacha Dan Untuk Hidangan Utamanya Ini Udah Berapa Top Top Atau Treasure Hunt Dari Akun Fans Charmon Loh Dari Serper 2 Kita Lihat Di Treasure Hannya Ini Cuy Yaitu 1 747 314 Diamond Gokil Masih Jauh lah Misalnya Terbilang Kedua Juta Tapi Ini Termasuk Hoki Hoki lah Untuk Car Dengan CP Segini Hampir 190 Kaci Dengan Pet Tier 2 Gokil Oke Oke Kita udah Di penghujung Video Untuk Review Akunnya Si Covenz Untuk Kita Terakhir Kita Lihat Ranking Untuk Di Serper S2 Terbilang Power Balance Semuanya Berkontribusi Untuk Menaikan CP Setinggi Mungkin Disini Coven Ranking 1 Untuk Battle Power Yaitu Di Angka 189 960 Disusul Dengan Jack Willen Yaitu Di Angka 182 Sama Sama Mundur Nah Disusul Dengan Echikindom Asik Di Angka 164 Ribu Ini 123 Pet Tier 2 Semua Oke Nah Ini Lagi Online Kita Lihat Mungkin Di Pet Ya Sama Sama Drag Di Tier 2 Juga Untuk Untuk Pet Skill Ini Lebih Satu Dimanding Si Char Covenz Habis Itu Di Echikindom Juga Pet Tier 2 Wah Ini Pet Fire Gokil Sama Ini Rata Pet Skill Di Angka 8 Dan Angka 9 Kalau Untuk Rank 3 Offline Di Rank 5 Nail Di Pet Masih Tier 1 Oke Gokil Untuk Rank Power Di Saper S2 Ini Terbilang Cukup Balance Dan Tidak Terlalu Jauh Dan Untuk Battle Power Rank Dari 1 Sampai 2 3 Ini Pet Tier 2 Semua Oke Kita Lanjut Pembahasan Terakhir Yaitu Test Damage Ini Mas Wan Test Damagenya Mungkin Di Ini Aja Di TKN Aja Biar Tidak 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 Terlalu Neko Neko Untuk Skillnya Dibawa Skill apa Aja Untuk Kopen Kita Lihat Skillnya Kayak Gini Ya Skillnya Oke Kita Mungkin Pakein Kita Coba Kayaknya Oke Jangan Kita Pake Skill ini Aja Angin Kita Taruh Di Sebelah Sini Oke Kayak Ini Aja Oke Kita Lanjut Ke Dungeon Habis Itu Live Oh Jangan Oh Bentar Kita Lihat Apakah Limit Kalau Limit Wah Gak Bisa Cuy Karena Ini Si Kopen Lagi Ini Sorry Jadi Kita Gak Bisa Tes Nya Di TKN Karena Si Kopen Lagi Nyimpan Stamina Untuk Leveling Di Hari Berikutnya Jadi Kita Gak Bisa Tes Nya Di TKN Mungkin Ada Lair Lain Yang Bisa Kita Jajal Buat Tes Ininya Ya Sayang Cuy Soalnya Lagi Nyimpan Stamina Buat Leveling Besok Karena Besok Ada Tanggal Big Update FDN Cuy Flame Dragons Awakened Yaitu Mungkin Akan Ada Juga Update Level 70 Atau Di Atasnya Jadi Kita Tes Mungkin Di Training Ground Aja Jangan 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 Ketest Demek Aja Asik Disini Sayang Banget Kalau Kita Ngabisin Salminah Hanya Buat Review Kita Tes Nya Di Training Ground Dekat Sini Training Ground Mungkin Kita Setting Dulu Boss Habis Itu Di Level 60 Mungkin Kita Akan Tes Sebanyak 5 Kali Rotasi Skill Apa Kayak Gini Udah Benar Ya Gak Bapalah Kita Ngetes Saja Oke Start Wow Gila Cuy 4 Kali Wah Ledakannya Tadi Wah Hampir 700 Ya Oke Oke Solo Kita Tes Dulu 1 Menit Gameplay Gila Kalau Kalian Perhatikan Dari Tadi Ini Kertikalnya Benar Benar Gacor Kertikal Hit 60% Wow Benar Benar Wow Oke Mungkin Ini Ada Serangan Terakhir Oke Oke Disini Untuk Rotasi Yang Masuhan Seadanya Rotasi Di Satu Menit Gameplay Di Ini Training Ground Itu Mencapai Damage 12 Juta Oke 12 Juta Damage Disini Ultinya Total Berapa Totalnya 3,5 Juta Oke Dini Tadi Kalau Setelah Lain Gak Bisa Dihitung Soalnya Udah Beberapa Kali Kita Nyer Skill Oke Habis Itu Kita Test Di Satu Satu Di Masing Skill Mungkin Ya Oke Kita Mulai Lagi Atau Kita Nyari Kombo Terbaik Buat Ultinya Berapa Nih Ulti Untuk Cari Ini Kita Reset Dulu Kita Tes Kombo Ulti Terbaik Oke Kita Cari Bubble Oke Wah Harusnya Gede Semuanya Full Ini Full Full Kuning Ketika Hit Semua Kita Cek Ultinya Berapa Harusnya Gede Lebih Kecil Dari Yang Tadi Malahan 3,5 Juta Disini 3,39 Lebih Kecil Oke Kita Tes Lagi Kita Tes Lagi Untuk Kombo Berikutnya Untuk Skill Ultinya Perasaan Tadi Skill Naganya Udah Reset Kan Reset Oke Kombo Dulu Nah Skill Naganya Keluar Aduh Harusnya Ini Lebih Kecil Soalnya Ada Dua Kali Damagenya Berwarna Putih Tidak Keluar Critical Hit Oke Kita Cek Nah Kan Soalnya Udah Kelihatan Dari Dua Biji Damagenya Tidak Ketika Hit Oke Kita Lanjut Ke Percobaan Ke Empat Terima Dari 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 Ketar Wabel Dulu wawah kecil nih kayaknya soalnya enggak ketika itu Oke kita cek Iya sih kok makin dicoba makin turun ya nggak niat pertama lihat demik presentasi dari outinya malah lebih gede dipercobaan pertama yang mencapai 3,5 juta enggak sih oke dipercobaan kelima Apakah masih kayak gitu harusnya gede lah Wah nampak sekali sih ini penasaran berapa ini Oke ini kecilnya kayaknya enggak sampai tiga-tiga juta nih Coba kita lihat Oke 3.115 masih terbilang tertinggi yang pertama Oke kita coba cek untuk DM MBD nya ini enggak bisa kita lihat di nomor dua nomor dua DM MBD nya sekitar setengah juta nih 500.000 dipercobaan keduanya tadi di angka 600 lebih gede dipercobaan ke-4 600 juga dipercobaan yang kelima Oh rata-rata mungkin di angka rangenya ini 600-700 kalau solo bub ya ini solo bub bukan di gameplay partinya kalau partinya berbeda ada bub dari temen bub dari Parti dan juga mungkin eh monsternya itu lebih rendah levelnya atau defense yang pun lebih rendah Oke untuk DMK ultinya ya mungkin masih bisa Maswan bilang untuk solo bub ya solo bubnya itu di angka 4-5 juta nih untuk ultimatenya dari mundur akan tetapi ultimundurnya itu kenapa enggak gede karena dia area juga kalau dibandingkan ulti sniper kalau mungkin ulti chargadiator ini udah terbilang gede karena mencangkup di area DMG itu area walaupun enggak terlalu tinggi itu udah sangat tinggi banget karena DMK ultinya itu area apalagi misalkan banyak gerombolan momon atau bosnya lebih dari satu Wah gede banget nih ultinya bisa dikali dua Oke mungkin segitu aja sih ya untuk review dari caranya si Covence char mundur dari server S2 ini bisa dibilang salah satu car start lumayan gacor atau malah gacor banget yaitu udah mencapai atek lebih dari 8000 dan juga start atributnya bahkan ada yang di atas angka 60% gokil gak tuh Oke mungkin segitu aja untuk review dari akun Charcoven mungkin nanti Maswan akan review lagi akun-akun dari server lain yang sangat wow mantap sekali terima kasih yang udah menonton bye bye sampai jumpa di next review bye bye hai 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 hai